Beberapa dari kalian pasti pernah lihat logo ini Atau kalian pernah denger tentang Mac OS Android, Windows Tapi bukan Windows yang itu, Windows System Operasi ya maksudnya Itu adalah sistem operasi Terus apa itu sistem operasi? Yuk kita bahas Halo guys, balik lagi dengan Laikul Fari disini Kali ini kita bakalan ngomongin soal sistem operasi Sistem operasi adalah penerjemah, penghubung, jembatan Antara manusia dengan komputer Kenapa perlu penerjemah? Penerjemah dibutuhin ketika ada komunikasi dengan dua bahasa yang berbeda Manusia menggunakan bahasa manusia Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, dan lain sebagainya deh Dan komputer gak kenal sama bahasa itu Komputer menggunakan bahasa mesin Basically komputer cuma ngerti ya atau tidak Nyala atau mati On atau off Satu atau nol Aku kasih contoh aja ya Misalnya kita mau ngetik huruf A ke dalam komputer Pertama kita pencet tombol A di keyboard Lalu akan ada sinyal bahwa tombol A sedang ditekan Karena komputer gak kenal alfabet A, B, C, D, E, S, B, Z Nah disinilah sistem operasi berperan Sistem operasi menerjemahkan huruf A tadi nih Kedalam bilangan binar 1 dan 0 itu Nah setelah diterjemahin ke dalam bilangan binar Komputer kan udah ngerti tuh Lalu setelah komputer tahu bahwa huruf A ditekan Dia akan merespon dengan bilangan binar lagi Terus sistem operasi bakalan menerjemahkan lagi Bilangan binar itu menjadi huruf A yang ditampilkan di monitor Proses ini akan berjalan terus menerus Berputar gitu terus Dan berjalan sangat cepat Ya tergantung komputer yang kalian pake juga sih Kalau kalian masih pake Pentium 1 dan RAMnya 1MB ya mungkin gak secepat itu Nah kita kan udah tahu nih Sistem operasi itu fungsinya buat Menjembatani antara manusia dan komputer Terus apa aja sih sistem operasi yang ada Sebenernya sistem operasi itu ada banyak banget Ada banyak banget Tapi bakalan aku kelembokin jadi 3 Yaitu Windows, Mac OS, dan Linux Sebenernya Mac OS itu masih keluarganya Linux Tapi biarin deh kayak gitu Ada 3 ya Windows punya sejarah yang cukup panjang Dari mulai Windows 1.0 sampai sekarang Windows 10 Mac OS juga mengiringi perjalanan Windows Sampai sekarang berubah namanya menjadi OS X Dan yang ketiga adalah Linux Linux adalah sistem operasi yang paling banyak Ada banyak sekali sistem operasi Linux Atau lebih sering dikenal dengan Distro Linux Ini adalah hirarki Distro Linux Kenapa bisa banyak gitu? Karena Linux adalah sistem operasi yang open source Atau sumber terbuka Jadi siapapun boleh memodifikasi sistem operasi itu Seenak jidat mereka Iya jidat mereka Windows dan Mac OS termasuk sistem operasi yang closed source Jadi Windows dan Mac OS cuma bisa dimodifikasi Cuma bisa dimodifikasi seenak jidat orang yang kerja disana Jadi Linux itu gratis Windows dan Mac OS itu berbayar Buat kalian yang pake Apple device Pake Mac gitu Biasanya OSnya udah dibundle sama hardwarenya Jadi ketika kalian beli komputer Ya dapet sama OSnya sekalian gitu Nah buat kalian yang pake Windows Biasanya terpisah tuh antara hardware dan softwarenya Ketika kalian beli PC Kalian gak langsung dapet Windowsnya Jadi buat kalian yang ngerasa pake Windows Tapi gak ngerasa pernah beli Windows Aku gak tau deh Oh iya smartphone kalian juga punya sistem operasi loh Android, iOS dari Apple ya Blackberry Blackberry udah mati Iya iOS dari Apple dan Android dari Google Dua aja deh Maaf Blackberry Semoga kamu tenang disana Oke kita masuk ke kesimpulan Jadi apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah jembatan Bukan yang itu Jembatan Bukan yang itu juga Sistem operasi adalah jembatan antara manusia dengan komputer Tanpa sistem operasi Kita gak bisa pake komputer Yaudah segitu aja video kali ini Semoga video yang bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka video ini Kalian tau apa yang harus kalian lakukan Thank you for watching this video And as always Stay creative Like Ulfari We'll see you guys On the next video Bye bye Windows punya sejarah yang cukup panjang Dari mulai Windows punya sejarah yang cukup panjang Dari mulai Windows Lalu setelah komputer Lalu setelah komputer tau bahwa huruf A di Tolong doang lagi Dengan bilangan binar juga Lalu sistem Pertama kita pencet keyboard Percam Cik Beberapa dari Lalu setelah komputer Lalu setelah komputer